Kebakaran melanda gudang pengolahan besi bekas di Jalan Peternakan Raya, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman karena titik api berada di bawah tumpukan besi bekas. Gudang pengolahan besi bekas di Jalan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Petugas kebakaran kesulitan menjangkau titik api yang berada di bawah rongsokan besi yang menggunung. Petugas pemadam terpaksa harus melakukan alat berat untuk menyingkirkan tumpukan besi supaya bisa memadamkan api. Kebakaran disebabkan oleh persikan api lah saat memotong besi yang jatuh ke tumpukan sampah yang berada di bawah tumpukan besi. Akibat terjadi pengelasan pemotongan besi, akhirnya ada persikan, lambat ke tempat lain, akhirnya terjadi kebakaran. Selain api yang berada di bawah tumpukan besi, jauhnya sumber air juga membuat proses pemadaman berjalan lambat. Membutuhkan waktu sekitar 2 jam, api baru bisa dipadamkan. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam peristiwa kebakaran gudang pengolahan besi bekas. Dari Jakarta, Niftah Kulgani, AI News melaporkan.